Intro Saya sebenarnya malas membahas Anies lagi. Tapi lagi-lagi Anies membuat kebijakan tanpa berpikir panjang. Nanti kalau banyak yang protes baru deh diubah kebijakannya. Puyeng kan? Sebenarnya kita sih maklum ya masa jabatan Anies tinggal sebentar lagi. Sementara anggaran sudah habis. Jadi Anies ini tidak mungkin bisa membuat program monumental. Yang bisa dilakukan Anies adalah membuat ide aneh-aneh. Setelah nama jalan diganti dan memunculkan penolakan di mana-mana. Sekarang giliran nama rumah sakit diubah menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Yang aneh dalam kebijakan ini MUI ikut tanda tangan. Ini aneh ya kalau menurut saya. Karena kalau ikatan bidan atau IDI ya masih masuk akal untuk ikut tanda tangan di situ. Tapi hubungan MUI dengan rumah sakit itu apa? Aneh tapi nyata. Jadi saya melihat ini sebagai aksi politik. Kepentingan Anies mengganti nama rumah sakit itu nampaknya bukan untuk memotivasi atau mengubah pola pikir masyarakat. Melainkan semata-mata untuk panggung pencitraan agar namanya terus disebut oleh media. Sekilas akrobat kata-kata Anies ini tampak cerdas. Ada motivasi agar orang sakit punya dorongan untuk sehat. Tapi kalau kita kembali ke realita, mana ada sih orang sakit yang gak ingin sehat? Perubahan nama rumah sakit ini menyebabkan banyak masalah baru. Pertama, menyalahi undang-undang. Mengacu ke undang-undang kesehatan tahun 2009, jelas nomenklaturnya adalah rumah sakit. Ini gak bisa seenak-enaknya diubah. Karena nanti menyebabkan kerusakan nomenklatur. Membuat pengertian hukum kacau. Yang dirugi kan ya rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu, pihak terkait harus turun tangan. Terutama DPRD. Minimal Anies perlu dipanggil karena menyebabkan kegaduhan. Dia harus dimintai keterangan. Karena ulah Anies itu merepotkan orang banyak. Jangan sampai nanti muncul masalah di kemudian hari saat Anies sudah tidak menjabat. Anies harus dihentikan. Dia tidak boleh terus berulah. Sudah terlalu banyak kerusakan yang ditimbulkannya di Jakarta. Mestinya di akhir masa jabatannya, dia membuat kesan yang baik. Bukan berbuat semau-maunya. Persoalan kedua, Anies mengacaukan istilah rumah sehat. Istilah ini sudah dipakai untuk menyebut rumah yang memperhatikan aspek kesehatan. Jadi, benar-benar rumah dalam arti secara umum rumah yang terawat kebersihannya. Rumah sehat merupakan tempat untuk menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Yang dirusak Anies adalah struktur ilmu pengetahuan. Dia sih enak, asal ganti nama. Tapi di kemudian hari akan muncul kerancuan di tengah masyarakat. Yang didugikan ya masyarakat juga. Ketiga, penyebutan rumah sakit masih dipakai di seluruh Indonesia. Akan sangat rancu jika Jakarta memberikan nama yang beda sendiri. Itu berarti Anies telah mengacaukan keseragaman. Dan ini akan berdampak luas. Mestinya Anies meminta pertimbangan ahli bahasa dan kemenkes. Jangan membuat kebijakan sepihak. Karena Anies hanya kepala daerah. Kewenangannya itu terbatas. Mestinya dia sadar dong. Jangan merasa sudah setingkat presiden. Apa-apa diputuskan sendiri. Dan ternyata bermasalah di belakangnya. Jika ingin membuat kebijakan terhadap rumah sakit, Anies bisa melakukannya saat pandemi mengalami puncaknya. Tapi Anies tidak melakukan itu. Pemerintah pusat yang justru menanggung biaya pengobatan seluruh pasien. Padahal mestinya Anies menggunakan APBD untuk membantu mengatasi COVID-19 di Jakarta. Hal itu menunjukkan dia memang tidak berniat membuat kebijakan yang pro-rakyat. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Di sepanjang kepemimpinan Anies, warga Jakarta harus terus menahan sabar. Semoga kelak warga Jakarta lebih bijak ya dalam memilih pemimpin. Karena kalau salah pilih, deritanya kayak begini 5 tahun lamanya. Seperti yang sekarang mereka alami. Kita berjumpa lagi dalam Seas Grace on Mic selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.